Oke ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya, Surya Perkasa. Sepanjang pekan lalu kematian Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Radian atau lebih dikenal dengan kasus Vina dan Eki, mendapat perhatian sangat luas dari publik. Kematian sejoli dari Celebon, 8 tahun lalu itu kembali menjadi perhatian publik, apalagi setelah film Vinas sebelum 7 hari menjadi film yang sangat laris di bioskop. Sorotan publik mengarah ke anggapan bahwa kematian Vinas memiliki banyak canggalan. Benarkah kematian Vina dan Eki murni kecelakaan? Jika bukan karena kecelakaan tapi dibunuh, mengapa 8 orang terpidana pembunuh Vina dan Eki sempat mencabut BAP? Siapa sebenarnya membunuh Vina dan Eki? Untuk menemukan jawabannya, kita coba menelusuri analisis mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, Kabahis TNI, Solymon Ponto yang sekarang telah terhubung melalui Zoom. Selamat sore Pak Ponto, terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kita di sini. Ya, selamat sore. Iya Pak Ponto, kita awali dulu lah ini kembali ke tahun 2016 yang tapi akhirnya sekarang malah jadi rame lagi Pak Ponto nih ya. Tepatnya itu tanggal 27 Agustus 2016, Vina dan Eki ditemukan meninggal di sebuah jembatan di Cirebon. Nah, ada motor tergeletak dan genangan darah korban di TKP ya pada saat itu. Polres Cirebon menyatakan sebagai kecelakaan biasa awalnya. Namun keluarga Vina curiga karena sejenajah Vina menurut keluarganya kondisinya seperti bekas dianihaya. Sebulan kemudian kasus diambil alih polda Jawa Warat dan dinyatakan Vina dan Eki dibunuh geng motor. Bahkan Vina diperkosa katanya. Ada perubahan penjelasan polisi yang tentang penyebab kematian Vina dan Eki ini Pak. Sampai di sini dulu Pak, ada kejanggalan atau semua yang berjalan secara normal nggak Pak Ponto menaruh prosesnya dan perubahan pernyataan dari polisi? Iya, sebenarnya sih kalau ketika sudah ada pernyataan pertama bahwa itu kecelakaan kemudian berubah, ya ini tentu janggal. Bagaimana pernyataan itu tiba-tiba dirubah? Nah, ini kejanggalan. Nah, kejanggalan ini apakah pernyataan itu didukung oleh fakta bahwa memang ada fakta yang belum terungkap yang tiba-tiba muncul. Sehingga pernyataan bahwa ini adalah pembunuhan itu tiba-tiba muncul. Yang sebelumnya itu adalah kecelakaan. Nah, kita harus bertanya kepada yang menyatakan ini, fakta apa yang Anda temukan? Bagaimana dengan saat terjadi, kenapa saat terjadi itu diputuskan bahwa itu adalah kecelakaan murni? Kalau sekarang tiba-tiba jadi pembunuhan, bagaimana ceritanya itu? Itu kan harus diurut itu, diikut satu persatu itu. Karena jangan sampai terjadi peradilan sesat. Ini Pak Ponto kan ada yang menarik juga ya Pak Ponto ya, yang kayak Pak Ponto bilang tadi bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan apakah benar ada faktanya atau tidak. Bahkan ada perubahan pernyataan bahwa ini dari kecelakaan berubah menjadi pembunuhan. Nah, Pak Ponto kan ini ada salah satu yang menarik juga bahwa faktanya ayah Eki ini yang salah satu korban itu kan seorang polisi. Bahkan kini ayah Eki menjadi kapalsek di Cirebon. Nah, beberapa waktu lalu ayah Eki muncul ke publik melalui medsos menyatakan bahwa sedih berharap membunuh anaknya ditemukan. Ini menarik juga Pak. Nah, jika betul polisi kesulitan menemukan pembunuh sebenarnya, apakah melihat situasi ini Pak Ponto melihatnya seperti apa, Pak? Wah, kalau polisi aja sudah tidak mampu bagaimana dengan orang lain lagi kan. Jadi sebenarnya kalau 8 tahun lalu ayahnya Eki itu kan ada di polisi di situ juga kan, dia ada di Polres. Nah, sejauh mana data yang beliau ketahui, lalu bagaimana baru 6 tahun kemudian baru itu muncul, ini juga patut ditelusuri, kenapa baru 6 tahun kemudian, kenapa tidak saat itu? Apakah ada ditemukan fakta baru setelah 6 tahun kemudian? Nah, ini kan panjang perjalanannya harus kita tanya dulu sama, mengapa tiba-tiba ada perubahan, apa saja data yang ditemukan sehingga itu bisa berubah. Apalagi sudah ada yang dihukum ya, atau tidak ada itu. Sudah ada Pak yang terpidananya bahkan ya. Nah, pertanyaannya ketika waktu yang terpidana itu, bagaimana berita acara kita bisa lihat? Apa fakta-faktanya? Apa saksinya? Siapa yang membelanya waktu itu? Mengapa muncul tiba-tiba begitu? Jangan sampai terjadi seperti yang anak kecil yang membantu pemulung itu, tapi akhirnya si anak ini dianggap membunuh, akhirnya dia dihukumkan. Ternyata 10 tahun kemudian dia bukan dia. Nah, ini jangan sampai, kan ini terulang lagi. Tapi dakalanya karena kita manusia ini lebih buruk dari peledai, suka berulang. Nah, ini jangan terulang. Untuk itu, kalau ada seperti gini, memang harus serius untuk mencari. Tidak bisa barang begitu itu, tidak bisa sambil lalu. Itulah sebabnya kalau di luar negeri itu ada barang begini, itu namanya ditelusuri oleh namanya detektif swasta. Nah, detektif inilah kalau di sekarang itu. Sekarang misalkan advokat. Advokat itu tidak punya kaki tangan untuk mencari sendiri. Dia hanya berharap hasil yang didapatkan dari polisi. Nah, kalau polisi setengah hati bekerja, dapatnya juga setengah hati. Putusannya juga setengah benar jadinya, kan? Atau setengah salah malah. Ya, kan itu. Jadi, hal-hal begini ini membuat kita harus berpikir kembali dengan sistem kita yang seperti sekarang, yaitu tadi. Bapaknya Egi sebagai polisi tidak bisa berbuat banyak ketika itu ditentukan. Oleh data tentunya fakta yang ditemukan oleh polisi saat itu, kan? Lain ceritanya kalau dia itu punya kemampuan untuk menelusuri sendiri. Yang kalau di luar bilang itu detektif swasta. Itu akan lain ceritanya. Nah, itu kira-kira apa? Ya, Pak Ponto, ini kan juga ada juga pada saat setelah beberapa hari setelah kejadian, saat polisi masih menyatakan bahwa kematian Eki Vina dan Eki ini dinyatakan sebagai kecelakaan. Nah, itu ada muncul pengakuan sahabat Vina yang namanya Linda mengaku kesurupan arwah Vina dan menyebut kronologi pembunuhan. Bahkan sampai merincinya pada saat itu. Nah, kan rasanya tidak mungkin, Pak, ini polisi mengubah penyebab kematian dari kesilakan menjadi pembunuhan. Nah, dari perengakuan arwah, kalau berdasarkan keterangan pada saat itu, kan? Nah, kalau Pak Ponto, berdasarkan pengalaman Pak Ponto, melihat hal seperti ini, bagaimana ini, Pak? Jadi begini, Pak. Kita kan intelijen. Saya bicara dari sisi intelijen, ya. Sisi intelijen itu hantu pun jadi kawan kita, Pak. Untuk memberi petunjuk. Jadi hantu-hantu arwah-arwah itu juga jadi kawan kita untuk memberi petunjuk. Tapi bukan gara-gara petunjuk itu lalu kita pastikan bahwa terjadi gara-gara petunjuk arwah. Bukan. Bukan begitu ceritanya. Jadi dari petunjuk-petunjuk itu baru kita akan buktikan apa sih dia bilang kita cari. Ada, enggak? Dan itu kalau saya, saya bikin, ada, ada prosedur itu untuk saya buat. Mudah-mudahan kebarangkali kalau kawan-kawan saya dengar ini cerita ini, itu zaman saya kapten dulu, saya udah buat. Bagaimana saya memanfaatkan arwah-arwah itu untuk mengetahui sesuatu itu. Itu kita sudah bikin prosedurnya itu. Ada prosedur tetap. Tapi medianya, yang medianya itu betul-betul harus kita yakin, betul-betul dia harus kita yakini dulu. Ya ini kalau dipublikasikan kawan-kawan saya yang dulu kita bersama-sama mengadakan percobaan-percobaan, barangkali dia akan tertawa. Tapi itu ada iya. Dan itu sampai sekarang saya masih pelihara itu. Jadi kalau memang mau dia bisa kita coba bikin percobaan. Dan itu memang harus coba. Harus bikin percobaan. Yaitulah scientific investigation criminal ala Indonesia. Ini menarik juga ya Pak Punto. Jadi memang ada penjelasan-penjelasan sebenarnya masih bisa kita cari sebenarnya begitu Pak ya. Saya bisa bicara karena saya pernah lakukan itu. Saya lakukan. Mungkin kawan-kawan saya kalau dengar ini dia pasti akan ketawa. Ada teman saya yang namanya Meler. Mudah-mudahan Meler kalau dengar dia ketawa. Ada di Kiri Unianto. Kalau mereka dengar ini pasti mereka akan teringat. Zaman-zaman berapa puluh tahun lalu kita mencari jalan seperti begini. Dan itu ada. Tapi itu tadi. Ini jangan dibawa berdasarkan itu lalu. Ini pasti oh bukan, bukan begitu ceritanya. Bukan begitu. Jadi memang harus tetap digali faktanya gitu Pak ya? Oh iya nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kalau itu terbukti itu baru benar. Dan kita sudah punya data. Akan saya tanya ini, 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 ini. Setelah tanya itu baru kita akan lihat. Benar enggak itu ada enggak yang ditanyakan itu kelihatan enggak? Fisiknya ada enggak? Nah itu. Misalkan kamu pernah jalan di mana? Tanggal sekian ada di mana? Siapa yang temu ketemu? Ini ketemu. Ada enggak anak ini ketemu? Itu kita sudah punya daftar, punya data. Satu dari sekian banyak, kalau tidak, oh ini salah, enggak benar. Dan itu hanya untuk petunjuk saja. Tidak seperti ini, oh karena arwah, oh bukan, bukan begitu. Tapi penggunaan itu, ya. Saya pernah gunakan itu. Itu. Ya intelijen kan hantu pun jadi kawan kita. Yang penting ada petunjuk. Pak Ponto, ini kita juga ada melihat beberapa hal yang menarik lagi ya Pak Ponto. Ini agak bergeser sedikit setelah perubahan dari penyelidikan. Penyelidikan kemudian di saat persidangan itu kembali terjadi hal yang menarik. Yaitu soal perubahan penyebab kematian dari EKI. Nah berdasarkan BAP polisi, Jaksa menyebut terdapat luka tusukan di dada dan perut EKI. Namun, hakim menyebutkan buktivism dokter tidak menemukan tusukan. Tidak menemukan tusukan, begitu katanya. Penyebab kematian EKI karena retak di kepala. Ditusuk versus retak di kepala sangat beda kan Pak Ponto ya, kalau berdasarkan faktanya. Nah, ini menurut Pak Ponto perubahan fakta yang antara BAP dan kemudian dari keterangan Jaksa, kemudian dari apa yang disebutkan hakim. Ini kalau dari analisisnya sih, ini seperti apa sih Pak Ponto kalau Bapak Ponto melihat? Nah, disitulah peran si advokatnya saat itu kalau ada. Advokat itu, dia kan sebagai saksi. Paling tidak saksi, oh hakim bilang begini, Jaksa bilang begitu, pasti dia tahu kan. Yang mana yang benar ini? Pasti kan ada advokatnya. Advokatnya yang mana? Jadi kalau beda begitu salah satu mesti benar atau dua-duanya salah. Nah yang tahunya siapa? Pasti advokatnya. Kita lihat kasus Myrna, yang tahu banyak kan advokatnya. Lihat aja kasus Myrna. Sama kan? Pasti begitu. Tapi disitu ditunjuk bagaimana advokatnya yang harus mengetahui. Jadi kalau begini, bukan kita tanya kepada rumput bergoyang, tapi mari kita tanya advokatnya, apa yang kamu tahu saat itu? Dia yang paling, orang yang paling tahu saat itu. Dan paling harus bertanggung jawab, apa yang dia ketahui tentang itu. Kalau ada advokat jaman itu, kalau enggak ya susah. Itu. Oke Pak Panto, kita bergeser lagi ke tahun 2024 ini ya Pak. Saat ini tim penyidik baru kembali diterjunkan untuk menguap misteri kasus Eki dan Vina ini. Dari awalnya Polres Cirebon, kemudian ke Polda Jawa Barat, sekarang kasus diambil sama Polda Metro Jaya. Apa artinya ini Pak? Apakah di Polda Metro Jaya kasus Vina akan menjadi lebih terang beneran? Ya kalau ditarik ke atas berarti ada ketidakpercayaan kepada proses yang dilakukan di bawah. Ya pasti tidak percaya bagaimana hakim bilang kepala retak, sedangkan jaksa bilang itu ditusuk. Mana yang benar? Padahal dua-duanya itu datangnya dari penyidik. Nah penyidiknya siapa? Polres kan? Ya pantaslah kalau ditarik ke atas. Ini yang benar yang mana? Siapa ini yang berbohong dari sini? Siapa yang tidak cermat? Ya tidak salah kalau ditarik ke atas. Berarti ada ketidakpercayaan kepada bawah. Ya kita aja jadi tidak percaya bagaimana satu kepala retak, satu ditusuk. Mana yang benar? Padahal inputnya satu, Polri kan? Penyidik Polri. Nah itu. Jadi memang kalau memang ada kecerigaan gitu memang harus diproses lebih lanjut gitu Pak ya? Memang harus ada yang lebih tinggi istilahnya penyidik yang menekas. Ditarik atas. Apalagi kalau dari korbannya langsung bilang enggak saya dulu dipukulin atau apa bagaimana. Kan itu. Nah itu tambah rame lagi. Ditarik ke atas. Itu. Nah ini juga yang menarik lagi nih Pak. Kemudian saat salah satu terpidana pembunuhan itu yang sudah bebas saat ini, Saka Tatal yang pada saat difonis karena masih di bawah umur, dia hanya difonis setelah 8 tahun penyerah. Sedangkan 7 orang lainnya itu difonis seumur hidup. Dalam wawancara di Metro TV pekan lalu, Saka Tatal dipaksa polisi agar mengakui bahwa menjadi pembunuh Vina dan Eki. Katanya begitu. Dia mengaku disiksa polisi. Nah sampai di sini Pak Ponto lebih percaya kasus ini seperti apa sih sebenarnya kondisinya Pak? Apakah memang benar BAP yang menyebut laporan orang ini pembunuh Vina Eki atau memang ada kenyataan-kenyataan kemungkinan seperti itu potensinya Pak? Justru pengakuan itu harus dilihat. Apa benar? Makanya siapa lawyernya saat itu? Advokatnya? Kenapa? Karena kasus ini bukan baru kali ini terjadi penyiksaan itu. Itu yang saya bilang yang pengemis yang jatuh di bawah sungai itu, di bawah jekolong jembatan. ditolong oleh anak-anak, dikasih minum oleh anak-anak, malah anak-anaknya yang dianggap membunuh. Dan dihukum kan anak-anaknya. Akhirnya kan dia mengaku juga di Metro kan? Di Kik Andi, kan dia bilang, saya dihukum pada saya justru menolong, saya membantu, tapi dipaksa disiksa. Nah, jadi kalau ini bilang ada, ya ada buktinya pernah ada kok. Mungkin karena pernah ada itulah maka ditariklah ke atas kan? Kan seperti itu. Kalau belum pernah ada, tidak mungkin kita bilang tidak ada. Tapi karena pernah ada, ya mungkin saja itu ada. Dan kalau itu ada, ya memang perlu ditelusuri kembali. Seperti apa itu? Nah, itu bagaimana kita harus melihat advokatnya siapa saat itu? Apa yang dia ketahui? Atau tidak memiliki advokat? Kalau tidak ada advokat, tambah kacau lagi itu. Seorang terpidana seumur hidup kan harus ada itu. Siapa yang membela dia? Sampai terpidana seumur hidup, tidak main-main itu. Berarti hakim mendapatkan satu kepastian. Nah, hakim kita tanya, eh apa kepastian yang Bapak dapat? Kalau hakim Myrna bilang kan, Circumstances Evidence. Kan itu. Hanya berdasarkan bukti, Berdasarkan Circumstances, Berdasarkan Indikasi di lingkungan. Nah, kalau hakim bilang menghukum berdasarkan indikasi, Ya, kalau menurut aku, Dia melanggar asas lebih baik kita melepaskan seribu orang salah Daripada menghukum satu orang benar. Karena kalau Circumstances, Kalau bagi saya, itu hanya indikasi. Dan itu hanya hukuman untuk intelijen, Biasanya, Tapi kalau itu yang dipakai, Seperti apa yang disampaikan oleh hakim Myrna, Itu bagi saya, Asas lebih baik melepaskan seribu orang salah Daripada menghukum satu orang benar, Itu dilanggar. Dan itu ada di pidana kita yang baru. Nah, apa itu mau kita pertahankan atau tidak. Tidak itu seperti begitu itu. Ini menghukum orang, Tidak main-main loh. Jangan hanya berdasarkan lingkungan saja. Wah, itu kalau menurut aku itu keteledoran itu. Nah, ini kembali lagi ini ke pengembangan kasus Atau bisa dibilang ya kalau menggunakan istilah Pak Ponto tadi, Ditarik ke atas tadi nih Pak Ponto. Ini kan awalnya setelah 8 terpidana pembunuhan Vina dan Eki ini kan ramai-ramai mencabut keterangannya. Artinya keterangan 8 terpidana soal tiga burun tidak lagi punya ada landasan hukum. Apakah berarti kini polisi bergerak dari nol Pak Ponto? Terus kalau pun mau bergerak, itu dari mana mulainya nanti Pak Ponto? Iya, dia cari, dia paling tidak dia kumpulkan dulu berita paling dari yang terhukum itu. Setelah itu dia cari data yang dulu. Hakim itu memutuskan apa sih? Itu kan akan ketemu deviasi-deviasi itu. Dari putusan hakim, dari dakwaan jaksa, Dari berita acara yang dikirim oleh polisi, Itu kan akan ketemu itu. Lalu kalau itu tiba-tiba dicabut, Nah dia bisa mewawancari lagi itu yang orang-orang yang dipidana itu. Kan bisa tanya dia. Apa yang kamu ini? Lalu bisa panggil polisi yang dulu melakukan itu dipanggil lagi. Apa yang kamu lakukan? Mengapa begini? Apa dasarnya? Itu bisa ketemu itu. Kan itu, makanya ditarik ke atas. Tidak ditaruh di ceribon. Supaya tidak ada konflik of interest. Kan begitu. Ya Pak Ponto, ini kita agak sedikit berkembang dengan yang ada di publik saat ini. Nah kan Pak Ponto sudah mendengar juga ya banyak sekali spekulasi-spekulasi publik terutama yang muncul. Salah satunya itu bahwa sulit mengungkap pembunuh Vina dan Eki, karena banyak backing di belakang sang pembunuh. Kan banyak spekulasi seperti itu. Ada banyak nama beredar. Dan siapa yang diduga jadi backingan pembunuh sebenarnya kan juga banyak bermunculan spekulasi-spekulasi seperti itu. Nah, kalau dalam melihat kondisi yang saat ini dan sudah ada yang berkembangan yang ada ini, di mata analisis Pak Ponto sendiri dalam kasus kematian Vina dan Eki ini, benarkah ada backing di belakang sang pembunuh? Sampai akhirnya ini berubah-berubah terus, ada perkembangan-perkembangan yang muncul, kemudian sampai akhirnya dari 2016 sampai 2024 kasusnya kembali terbuka lagi. Ya, bisa saja. Nama barang begitu kan bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Makanya itulah sebabnya ditarik ke atas. Nanti bisa kelihatan ini siapa yang bermain. Nah, dari situ kan gampang lu lihatnya. Oke, lihat orang tuanya, lihat lingkungannya, siapa orang dekatnya, siapa itu bisa itu. Itu kan data terbuka semua, tinggal diurut satu per satu, satu per satu, satu per satu. Setelah diurut-urut baru, mari kita tanya rumput yang bergoyang. Bisa itu. Bisa. Semuanya sebenarnya bisa Pak Ponto ya. Bisa. Yang penting santo ada kemauan. Dan yang, apalagi enaknya sekarang lebih transparan gitu. Semuanya prosesnya bisa dilihat publik kalau sekarang ini, apalagi Pak Ponto prosesnya. Ketimbang pada saat itu ya. Terbuka, ya diurut aja coba. Diurut satu per satu, kumpulin sebanyak-banyaknya. Kalau perlu pakai AI, tanya sama dia. Coba kau jelasin dulu ini. Itu kan saintifik zaman sekarang. Namanya AI. Kalau saintifik kita zaman dulu kan lain-lain lagi namanya. Dua-duanya kan sama. Mari kita bertanya. Ya tengah-tengahnya, ya rumput jangan bergoyang aja lah. Ini Pak Ponto, kita sudah membahas dari jauh dari 2016. Dan kematian Vina dan Eki ini. Saat naik motor, pengakuan sahabat Vina bernama Linda merasa kerasukan arwah Vina. Kemudian terpeda dan mencabut BAP. Dan kini akhirnya Polri sampai menyatakan bahkan mulai dari nol ya gitu ya. Jadi kesimpulan Pak Ponto sendiri dari yang perkembangan yang sudah terungkap sampai saat ini, fakta-fakta yang ada, dan analisis Pak Ponto sendiri, sebenarnya Vina dan Eki ini korban pembunuhan atau kecelakaan murni sih Pak sebenarnya? Semua sekarang tidak bisa dipercaya. Dua-dua. Kalau zaman saya, zaman kapten, saya ada waktu main-main, saya akan tanya kepada AI saya kan. Coba kita coba-coba. Kalau masih terkumpul itu kawan-kawan saya, saya bisa bertanya. Kita bikin modeling percobaannya. Minimal ada jawabannya. Dari jawaban itu baru kita cek empiriknya. Kalau kawan-kawan saya dulu sekarang, kita sudah terpencar Pak, timnya itu. Sudah ada di Surabaya, saya di Jakarta, entah yang lain kemana. Kalau dia denger ini dan calling saya lagi, kita bisa bikin percobaan lagi tuh seperti zaman dulu itu. Itu. Oke Pak Ponto, ini terakhir Pak Ponto. Kalau saran dari Pak Ponto sendiri kepada kepolisian agar menemukan pintu jawaban yang final untuk kasus kematian Vina dan Eki ini, seperti apa Pak? Ya, bagi polisi, ya berbuatlah yang terbaik. Yang bisa mereka lakukan. Bahwa nyawa itu, jangan dibikin mainan seperti itulah. Jangan sampai juga, jangan sampai yang itu saya bilang tadi. Kita menghukum orang yang tidak salah. Lebih baik kita lepas seribu sejuta orang salah. Orang daripada menghukum satu orang benar. Itu, saya kira itu harus dipegang. Karena pertanggung jawaban kebebasan orang itu, nanti satu saat itu akan berbalik kepada kita. Ketika kita berbuat yang terbaik untuk orang, satu saat kita juga akan dibuat yang terbaik. Itu pengalaman hidup saya. Karena itu saya tidak berani sama sekali kalau kita membuat satu kesalahan, membuat orang itu salah padahal dia tidak salah. Itu satu saat akan berbalik kepada kita. Jadi ini saya harapkan kepada para penyidik, berbuatlah yang terbaik. Jangan ada rekayasa. Ambilah tindakan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan. Dan jangan merekayasa sekali-sekali. Jangan merekayasa fakta. Kalau itu direkayasa, satu saat akan kembali kepada kita sendiri. Apalagi kalau kita bermain-main dengan nyawa. Nyawa itu akan satu saat akan kembali. Dan itu pengalaman saya dalam bertugas seperti itu. Makanya saya tidak berani main-main dengan harap itu. Ketika saya jadi asisten pengamanan. Di saat itu kekerjaan saya, saya harus mengambil keputusan untuk menghukum orang. Di saat itulah saya belajar ilmu hukum. Umur 53 tahun. Supaya apa? Supaya saya tidak salah menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak salah. Jadi saya belajar itu. Nah yang sudah belajar di situ, Pakailah itu dengan selurus-selurusnya. Jangan ada rekayasa. Itu saja. Oke, baik Pak Ponto. Terima kasih banyak Pak Ponto sudah bergabung dengan kita untuk berbicara panjang lebar seputar kasus FINA dan EKI. Nah sampai di sini dulu, Newsmaker Pekan ini kita akan bertemu lagi di Pekan depan di waktu yang sama dengan Narasumber Menarik Leda. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.